Beruang Etimologi Beruang adalah binatang buas jenis ursus, berbulu tebal, dapat berdiri di atas kedua kakinya, bercakar, dan bermoncong panjang. Atau dalam yang berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu berak. Kehamilan Kehamilan pada beruang biasanya berlangsung 6-9 bulan, termasuk implantasi yang tertunda, dan bisa hamil hingga 4 anak sekaligus. Panda raksasa dapat melahirkan anak kembar tetapi mereka hanya dapat menyusui satu anak dan yang lainnya dibiarkan mati. Pada spesies beruang yang hidup di utara, kelahiran terjadi selama dormansi musim dingin. Fisik Beruang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang ulung, berkelinga bundar, berekor kecil, berbulu yang panjang, lebat dan kasar. Mereka memiliki cakar yang lebar dan berjumlah 5 pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk. Cakar-cakarnya digunakan untuk menyobek, menggali, dan menangkap. Pengelihatan beruang hampir sama dengan pengelihatan manusia. Beruang hitam dan sejenisnya tidak buta warna. Bermoncong yang panjang Giginya digunakan untuk bertahan dan alat dan tergantung pada makanannya. Jumlah gigi bervariasi tergantung pada spesiesnya, beruang dapat memiliki 32 hingga 42 gigi. Susunan gigi beruang tidak dihususkan untuk membunuh mangsa mereka, karena gigi taring beruang relatif kecil dan umumnya digunakan untuk pertahanan diri atau alat. Bentuk gigi geraham beruang itu cukup lebar dan datar, gigi tersebut digunakan untuk memotong dan mengkunyah tumbuhan menjadi potongan lebih kecil supaya dapat dicerna. Beruang memiliki 4 telapak yang bercakar. Setiap telapak dilengkapi 5 cakar yang tajam dan panjang. Kuku tersebut dapat digunakan untuk memanjat pohon, menyobek sarang rayap dan sarang lebah, menggali akar, atau menangkap mangsa, tergantung pada spesiesnya. Hibernasi Hibernasi atau rahat adalah kondisi ketakaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Induk beruang kutuk merawat anaknya. Banyak jenis beruang yang tersebar di belahan bumi utara yang dipercaya melakukan hibernasi di musim dingin. Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian dan studi ilmiah. Sementara itu, banyak juga spesies beruang yang hanya masuk ke keadaan fisiologis yang dalam bahasa sehari-hari sering disebut, hibernasi, atau tidur musim dingin, itu sebetulnya bukan benar-benar berhibernasi. Kontroversi hibernasi pada beruang Untuk rincian lebih lanjut tentang topik ini, lihat hibernasi beruang. Apakah beruang itu benar-benar berhibernasi masih tetap menjadi kontroversi sudah sejak beberapa dekade, karena beruang hanya mengalami sedikit penurunan suhu pada inti tubuh dibandingkan dengan hewan yang lebih kecil. Apapun definisi hibernasi, namun bukanlah tingkat pengurangan suhu, tetapi penekanan metabolik. Beruang dewasa bisa, namun tingkat metabolisme yang lebih rendah, untuk sekitar 75% di bawah tingkat metabolisme basal, yang menunjukkan bahwa beruang berhibernasi. Memang, sebagian besar beruang di belahan bumi utara tidak akan makan ataupun minum selama 8 bulan, dan hanya mengandalkan cadangan lemak tubuh disimpan untuk energi dan air. Hubungan dengan manusia Beberapa spesies beruang, seperti beruang kutub, beruang hitam Amerika, beruang slot, dan beruang coklat, berbahaya bagi manusia, terutama di daerah di mana mereka telah menjadi terbiasa dengan orang. Semua beruang itu kuat secara fisik, dan akibat serangannya cenderung mengakibatkan luka berat maupun fatal ketika menyerang seseorang, tetapi untuk sebagian besar dari mereka itu cenderung pemalu, mudah ketakutan dan akan cenderung menghindari manusia. Cedera yang disebabkan oleh beruang itu jarang terjadi, tetapi sering dilaporkan secara luas. Bahaya yang ditimbulkan beruang seringkali jauh dibesar-besarkan, sebagian karena imajinasi manusia. Hukum dan Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang yang menetapkan beruang sebagai hewan yang dilindungi telah disahkan di banyak negara di dunia guna melindungi beruang dari perusahaan habitat. Persepsi dan pandangan umum masyarakat terhadap beruang sering sangat positif, karena umumnya masyarakat mengidentifikasi beruang sebagai hewan omnivora, memiliki kemampuan untuk berdiri dengan dua kaki, dan banyak digunakan untuk simbol-simbol penting dan dukungan untuk perlindungan beruang telah tersebar luas dalam masyarakat yang lebih makmur. Namun masyarakat di daerah-daerah pedesaan dan di wilayah miskin menikapi lain, mungkin lebih dibentuk oleh bahaya yang ditimbulkan oleh beruang maupun dampak ekonomi yang ditanggung oleh petani dan peternak. Di beberapa kawasan penduduk yang berdampingan dengan habitat beruang telah dibuat larangan memberi makan kepada beruang. Larangan ini mencakup larangan membiarkan atau mengizinkan mereka memasuki area pembuangan sampah atau pembuangan limbah makanan lainnya, maupun sengaja menaruh makanan yang dibutuhkan beruang yang dimungkinkan didatangi beruang itu juga dilarang. Terima kasih telah menonton!